muskam muskam bikin muskam 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 Hai teman-teman selamat datang di channel saya Dori Sibir pada video kali ini saya akan mereview rumah berukuran 7x8 meter beserta perkiraan upah bahan kebutuhan bata kebutuhan genting dan lain sebagainya sebelum teman-teman melihat review rumah 7x8 tersebut jangan lupa untuk mensubscribe dan memadamkan lonceng agar teman-teman mengetahui bila saya mengupload review rumah berukuran yang berbeda terima kasih dan seperti apakah review dari rumah berukuran 7x8 meter tersebut mari kita lihat bersama-sama ya inilah review dari rumah berukuran 7x8 meter di set up ya teman-teman tampak dari depan tampak samping kanan tampak dari belakang tampak samping kiri kembali ke tampak dari depan ya teman-teman tampak 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 Hai tampak dari atas ruang tamu tiga kali dua kamar tidur utama 4x3 kamar mandi 1,5x1,5 kamar tidur 3x2,5 ruang keluarga 4x3,5 kamar tidur 3x2,5 kamar mandi 1,5x1,5 dapur 2,5x1,5 yaitulah review gambar set up dari rumah berukuran 7x8 meter jangan dipercepat dulu ya teman teman karena selanjutnya yaitu gambar AutoCADnya gambar AutoCAD ini ya bisa dibilang detailnya karena menunjukkan ketinggian dari rumah tersebut baiklah teman teman inilah gambar AutoCAD dari rumah berukuran 7x8 meter gambar AutoCADnya saya jadikan PDF lalu gambar ini gambar denahnya ya teman teman denah dari rumah berukuran 7x8 meter selanjutnya gambar denah rencana atapnya ya teman teman kemudian denah fondasi beserta potongannya lalu denah instalasi air beserta detail dan potongnya pada denah instalasi air ini saya hanya mencontohkan pembuangan air kotor dan saluran air bersihnya ya teman teman bila teman teman ingin merubahnya ya rubahlah sesuai dengan keadaan di tempat teman teman ingin membangun rumah tersebut selanjutnya denah instalasi listrik denah instalasi listrik ini contoh juga ya teman teman karena teman teman bisa merubah tata letak stop kontak saklar ya sesuai teman teman inginkan kemudian potongan air teman teman pada potongan AA ini saya memotongnya dari teras depan ke dapur belakang pada potongan AA ini diketahui ketinggian plafonnya yaitu 3 meter dari finis lantai ketinggian bimbingnya 3,1 meter dari finis lantai dan ketinggian atapnya yaitu 5,30 meter ya teman teman lalu yang 5,99 meter itu yalah ketinggian atap sebelahnya selanjutnya potongan BB pada potongan BB ini saya memotongnya dari kamar utama kamar tidur utama ke kamar tidur yang belakang tadi ya teman teman dan inilah ketinggian atapnya yang 5,99 meter tadi lalu ketinggian dindingnya 3,5 meter dari finis lantai ya teman teman dan plafonnya 3 meter dari finis lantai selanjutnya potongan CC pada potongan CC ini saya memotongnya dari kamar tidur menyamping ke ruang keluarga ya teman teman dan pada potongan CC ini diketahui ketinggian kedua atapnya yaitu 5,99 meter yang sebelah kanan dan yang kiri 5,30 meter selanjutnya tampak depan pada tampak depan yang pertama ini saya memperlihatkan dinding kolom teras ya teman teman dan pada tampak depan yang kedua saya menghilangkan dinding kolom terasnya ya seperti itulah tampak depan yang kedua kemudian tampak samping kiri dan tampak samping kanannya ya teman teman dan tampak samping kanannya ya teman teman lalu yang terakhir tampak dari belakangnya ya itulah tadi gambar AutoCAD nya ya teman teman saya jadikan PDF lalu selanjutnya yaitu perkiraan upah bahan kebutuhan genting kebutuhan batanya apabila teman teman membangun rumah 7x8 meter tersebut sampai tegak atap saja dana yang dibutuhkan yaitu 99.179.461 rupiah ya dibuatkan saja menjadi 99 juta ya teman teman lalu apabila teman teman membangun rumah tersebut sampai selesai atau sampai ke 5 kunci yaitu 196.780.669 rupiah dan dibulatkan menjadi 197 juta rupiah harga perkiraan tersebut saya dapatkan dari perhitungan volume dikalikan harga satuan utama dan untuk mencari volume dari pekerjaan tersebut saya menghitungnya di AutoCAD ya inilah perhitungan volume pekerjaan dari rumah 7x8 meter tersebut ya teman teman saya menghitungnya sedetail mungkin agar hitam pekerjaan tidak ada yang tertinggal selanjutnya perkiraan kebutuhan batu batanya ya teman teman kebutuhan batu bata untuk membangun rumah 7x8 meter tersebut dan kebutuhan batu batanya yaitu 11.429 buah bata merah ya teman teman dan apabila teman teman menggunakan bata ringan atau hebel yaitu 11.371 buah bata ringan atau hebel ya teman teman selanjutnya perkiraan kebutuhan gentengnya dan kebutuhan genteng untuk rumah 7x8 meter tersebut yaitu 21.182 buah genteng ya itulah review dari upah bahan kebutuhan batu bata kebutuhan genteng dan harga total untuk membangun rumah 7x8 meter tersebut ya teman teman karena di setiap daerah upah dan bahannya berbeda-beda bisa naik bisa turun maka harga total ini hanya asumsi saja ya teman teman bila teman teman ingin lebih akurat lagi yaitu teman teman harus mensurvey sesuai harga lokasi teman teman untuk membangun rumah tersebut ya itulah review dari rumah berukuran 7x8 meter beserta upah bahan kebutuhan bata kebutuhan genteng dan lain sebagainya semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman teman bila dalam video ini saya membuat kesalahan saya mohon maaf terima kasih dan sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih